Intro Majelis Selama Indonesia telah menetapkan bahwa Vaksinasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan preventif Itu memenuhi tandar syari Artinya, vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif Itu dibolehkan sepanjang aman dan juga menggunakan vaksin yang halal Pemerintah punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai peredaran wabah itu Dan salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai peredaran wabah COVID-19 adalah melalui vaksinasi Karena itu, vaksinasi sebagai salah satu mekanisme ikhtiar untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 Ini harus didukung secara optimal seluruh elemen masyarakat Sehingga akan memiliki dampak positif bagi pewujudan kesehatan masyarakat atau public health Vaksinasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan preventif Dalam perspektif hukum Islam bukan hanya dipulihkan Tetapi dibenarkan dan juga dianjurkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan kesehatan Dan juga mencegah terdadinya wabah Tetapi kebolehan itu dengan syarat Syarat yang pertama memastikan bahwa elemen yang ada memenuhi standar halal dan suci Di samping halal juga memenuhi aspek keamanan, aspek kualitas dan juga aspek efekasinya Majelis Ulama Indonesia mengikhtiarkan pemeriksaan agar vaksin yang beredar itu memenuhi standar kehalalan Dan itu dibahas secara intensif di Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan vaksin produk dari Sinovac Life Science sebagai vaksin yang halal Dan memenuhi standar kaedah syari di dalam bahan dan juga proses produksinya Sehingga aman dan boleh digunakan oleh umat Islam Sepanjang memiliki hasiat, memiliki standar keamanan dan juga kualitas Yang dalam hal ini dijamin oleh badan POM Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID-19 Dengan cara menegakkan protokol kesehatan Menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer dan juga kebersihan kita Menjaga imunitas tubuh Dan salah satu ikhtiar yang tak kalah penting adalah melakukan vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Mari secara bersama-sama kita menjadi bagian dari musleh Bagian dari orang yang berbuat kebajikan untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19 Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Dan juga melakukan vaksinasi sebagai ikhtiar dari langkah-langkah wiko'i atau revendif Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri Terima kasih telah menonton!